Pemirsa Pemirsa Halo 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 Pemirsa Terus gimana pos Enggak gak keliatan Serius Gak keliatan muka jelek Ini udah berasa muak banget Gue yang bahas topet Semua Ecerita dimulai dari Tokopedia Ini udah ending kemarin sudah bikin video Jadi rencananya adalah Gue samperin ke JNT Lantai 1 Tuh statusnya masih JNT Lantai 1 Jadi sampai sekarang tuh Belum berubah Ke si penerima Tapi kabar baiknya Dari film Bukalapak Eh Bukalapak Tokopedia Film Tokopedia bilang Sudah Sudah Diterima Hidup 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 Jadi Tokopedia Ya sistemnya Sistemnya begitu Terus Tanggal 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 30 21 25 hari top Tokopedia sama JNT nih beneran nih kayak keliatannya perusahaannya agresif banget seolah-olah bersaing head to head JNT, JNE JNE itu kemain lama kalau JNE jaman dulu emang kayak begitu suka dibongkar-bongkar paketnya tapi sekarang udah bener terus JNT langsung aja ngebrak banyak outletnya dimana-mana hampir banyak, wah satu tempat tuh berapa puluh meter udah JNT udah kayak ini market aja tuh tapi sistemnya ya begitulah lu maki-maki mau apa jadi ya mendingan tidur jadi percuma meskipun lu punya bukti di JNT lu bawa ke forum diskusinya, pusat resolusinya juga gak ada faydahnya percuma dia terus mau ngapain ya akhirnya solusi yang gue sarankan kalau lu mengalami kasus yang kayak gue ini sebaiknya pegang dulu kurirnya dari JNT atau lu punya jalur ekspedisi punci dulu di sana jadi lu abaikan di forum apa namanya resolusinya Tokopedia anggap aja itu sebagai bukti memang proses tersebut masih bermasalah itu musuh lu punya terus kalau ada debat argumentasi gue belum ngalamin jadi ya yang gue review itu sebenarnya dagangnya sih udah banyak review positifnya tapi pegang itu lanjut gak usah banyak cincong tungguin berapa saat komplain ke JNT itu percuma banget lu bikin komplain komplain saja gak usah marah-marah percuma serius sampai sekarang juga gak dirubah gak tau itu karena desakan si JNT atau apa gak ada info sampai sekarang juga belum ditelepon sama JNT lagi terakhir yang telepon yang bos gue gue itu ditelepon sorenya itu ada menghubungi tapi ya seperti itu klik tak intut catanya gak jelas si CS hari ini ngomongnya benar besok ngomongnya aduh bapak ini penelusuran apalah jadi 0 lagi jadi mulai dari 0 siapa telpon ke JNT jadi percuma jadi pegang nomor pebukti kirim terakhirnya di mana samprin ke sana itu pilihan terbaik samprin kalau gak terima ya sikat aja situ intinya JNT terus tanggung jawab dia itu bikin pelas pengiriman atau apalah sama tokopedia jadi jadi boxing selektif itu komplainnya di twitter banyak barangnya lama nyampe terus gak nyampe-nyampe terus komplain juga gak jelas sama kota bisa nyampe seminggu baru nyampe banyak loh di twitternya dia kalau kalau ngasih promo promo emang sih dia mau ngasih promo kerjasama dilihat-lihat dulu itu ngasih rekanan yang bener di review kalau kinerjanya jelek jangan lah lu punya partner bisnis seperti itu sama aja lu mencelakakan udah jelas-jelas itu ekspedisi bermasalah banyak komplain ini jangan diterima lah kita orang ada pilihannya gratis 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 oh ya maulah mana ada orang gak ngeliat keretongan dislektif ini di Jakarta loh bro gue yang deket kantor di sebelas itu gimana kalau yang luar daerah yang gak nyampe-nyampe telepon bulak-balik bulak-balik gak pake duit gak pake tenaga kesibukan seperti itu kan bisa dialihkan ke yang lain memang siap hari teleponin orang ekspedisi komplain 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 itu seperti itu tuh main masuk-masuk aja di apa-apa jadi di review ulang itu partner-partnernya jangan asal dikasih gratis JNT gratis ini gratis itu kirim gratis-gratis tapi kalau nyampe sih gak apa-apa kalau ada banyak masalah itu mesti di review ulang jangan menerima terima-terima saja udah lah gitu aja jadi ini endingnya gue drama Tokopedia cerita dimulai dari Tokopedia apakah gue makal pake Tokopedia lagi buat belanja online sepertinya bakal jadi pilihan terakhir pilihan gue sekarang masih di Bukalapak nomor 1 kalau Tokopedia untuk pembelian barang kayaknya enggak lah ini yang terakhir kemarin gue beli access point eh access point receiver buat client wireless kalau beli pulsa-pulsa masih disana om mereka ada ada banyak diskonnya masih lah tapi kalau untuk hal-hal tertentu yang penting-penting nilai gede kayaknya enggak gue masih condong ke Bukalapak Bukalapak lebih ganas bro serius jadi kalau kayak kemarin kasusnya si penjualnya kayak gini gak ada respon lapaknya bener-bener ditutup coba aja lu jualan disana kalau ada punya masalah lapak lu ditutup lu gak bisa cairin jadi si pelapa ini punya rasa tanggung jawab ngejual barangnya gak asal dilepas terus meskipun bisa diretur tuh ada rasa gue itu punya tanggung jawab loh ini si pembeli harus ada kayak kita tuh dikomplas ada reaksi ini enggak di Tokopedia orangnya cuman ngomongnya cuman saya dicek di Tokopedia abis itu lenyap gak tau kemana jadi lu mesti input manual lu mesti kontek atau enggak ngerti pokoknya seperti itu jadi gue gak mau dibelanja tempat-tempat yang memang disediakan misalnya gratis sekali gak dibayar mentang-mentang gratis apa atau emang dari adminnya pada manajemennya udah bener tapi ya yang action kurang bagus jadi ya kalau manajemen bener ya direview tuh anak-anak buahnya gue bagus gak bus kersenya bus bus gue manggut-manggut berarti gue bagus kersenya jadi Tokopedia pilihan terakhir udah tapi kok pulsa masih ini kalau JNT masih kirim mau pakai JNT-JNT kalian order detik ini gue coret dari daftar kirim barang jadi mau pakai diskon murah kayak mau gratis gak bayar kayak mau diambil gue gak mau gue nunggu review sampai tahun besok kali ini kan baru JNT itu baru banget bro baru setahun kali belum sampai 2 tahun tuh JNT kayaknya tempat taunya gue loh ya gue coret dari daftar kiriman gue sore JNT kinerja lo jelek banget gak profesional jadi kayaknya aneh eneh banget jadi gue gak gak terima kalau kayak begitulah lo fokus di pinggiriman tapi penggiriman ada masalah komplain lo tuh cari customer atau pelanggan tuh kayak kita yang butuh dokum kirim-kirim dokumen bukan mereka yang lapar perutnya makan gimana kalau lo bisa kayak gojek gitu sistemnya pak saya mau pesen ini tolong dibeliin pakai gojek gofood atau grab datangnya minggu besok nyasar dulu orangnya pulang ditelepon pak mana driver lo stress lo lama-lama udah lapar mati jadi lo JNT gak tau mana yang penting mana yang enggak jadi kesannya aneh main diterima delivery gak jelas JNT coret udah itu aja sih gak ada yang lain mesti gue bahas sebulan penuh video gue dipenuhi dengan cerita dimulai dari Tokopedia jadi gak ada hal yang mesti spesial pecarat penyelesaiannya juga gak ada yang bagus tiba-tiba close gak tau dari mana apakah seperti itu gak ada confirm gak ada komunikasi dan gak ada diskusi di gue udah lah gitu aja udah ya apakah ini ending ntar dulu siapa tau mood gue ntar berubah lagi ada info yang gak enak lagi disana ya oke terima kasih udah ngikutin drama Tokopedia sebenernya gak ada jadi pengalaman pribadi gue sharing ke kalian pikir gue duit gue gak bakal balik gue biarin situ aja gue gak komplain-komplain ternyata eh dibalikin udah niat terhibutin kemarin udah gue diskusi sama si John sama bapak-bapak yang pake topi pake kerudung udah niat kesono siangnya dibalikin panjang umur jadi gue gak jadi ribut ke mangga dua gak ada rekamannya video yang kemarin udah gue bikin yaudah gue udah upload ya biarin aja jadi tontonan aja siapa tau akan ada yang ngikutin cara gue kayak gitu langsung datangin aja itu lebih efektif dibanding ke telepon-telepon itu kalau deket oke terima kasih selamat berbelanja cari yang bener tuh review yang bagus belum tentu positif kirimannya kalau udah masalah kayak gitu kemarin tuh bengsek terima kasih doodah 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 Terima kasih.